Intro Di video ini saya ingin berbagi pengalaman Tentang iPhone 8 iPhone 8 diluncurkan pada bulan September tahun 2017 Berarti sudah sekitar 2 tahun Apakah di tahun 2019 ini masih worth it? Menurut saya HP ini masih worth it banget Terasa sangat smooth Sangat nyaman Dan selama pemakaian Saya tidak pernah mengalami kendala yang berarti Mulai dari layar Speaker, build quality yang bagus Kamera Untuk masalah kamera Di tahun 2019 ini Mungkin iPhone 8 sudah kalah dengan HP Android Karena HP Android di tahun 2019 ini Sudah semakin bagus kualitasnya Terutama untuk night mode nya HP-HP Android saat ini sudah dilengkapi dengan night mode Iphone 8 ini belum ya Masalah video Menurut saya Iphone tetap yang terbaik Dibandingkan dengan kualitas video Dari HP Android Terutama untuk kalian yang gemar Instastoryan ya Itu kualitasnya sangat-sangat bagus Dibandingkan dengan HP Android Iphone 8 ini Saya beli pada bulan Juli 2018 Jadi sekitar 10 bulan yang lalu ya Dengan harga 10,5 juta Untuk tahun ini Mungkin sudah turun sekitar 9 jutaan lah Nah bagi teman-teman yang ingin Membeli iPhone 8 ini Saya sarankan Beli second saja Karena Harga secondnya Iphone ini Sudah turun menjadi 6-7 jutaan Tapi Teman-teman harus Hati-hati Karena Iphone banyak yang Iphone refurbish Atau Recondisi Jadi Kita harus teliti Dalam memilih Iphone second Mungkin teman-teman bisa Lihat Cara Membedakan Iphone refurbish Dengan Iphone X international Teman-teman bisa cari di Google Atau di Youtube Sudah banyak yang Mereviewnya Kesimpulannya Iphone 8 ini Di tahun 2019 ini Masih sangat worth it Terutama Masalah user experience Saya sangat Nyaman sekali Memakai Iphone ini Apalagi Iphone 8 ini Masih didukung EOS Sampai Kurang lebih Dua tahun lagi Jadi Sangat worth it Kesimpulannya Di tahun 2019 Ini Iphone 8 Masih Sangat Sangat worth it Jadi teman-teman Kalau ingin Beli Iphone Misalkan Pengen beli Iphone XR XS Atau XS Mac Itu Terlalu mahal Iphone 8 ini Bisa menjadi Pilihan Yang tepat Sambil menunggu Harga Iphone XR XS Dan XS Mac Turun Iphone 8 ini Dibekali Chipset Yang Lumayan Kencang Yaitu A11 Bionic Oke Sekian dulu Video dari saya Semoga Bermanfaat Nantikan Video Saya Berikutnya Adios Terima kasih